Kepala Induk Pejer Serangkor Lantas Polri Tol Tangerang Merak, Kompol Wiratno menduga penyebab kebakaran truk tangki angkut BBM Pertamina di KM56 Tol Tangerang Merak karena korsleting listrik. Insiden kebakaran itu terjadi pada minggu sekitar pukul 3.22 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk tangki Pertamina pengangkut BBM dengan nomor polisi E9138YB terbakar saat perjalanan. Wiratno menjelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat truk yang dikendarai Ridwan, 47, melaju dari arah Merak menuju Jakarta. Truk bermuatan BBM Pertalite 16.000 liter dan solar 8.000 liter itu awalnya berjalan normal di lajur 1. Pengemudi kemudian meminggirkan kendaraannya ke bahu jalan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Posisi akhir kendaraan saat itu normal di bahu jalan menghadap timur. Petugas kepolisian bersama dengan petugas pemadan kebarakan kemudian melakukan evakuasi kendaraan. Disampaikan Wiratno proses pemadaman itu berlangsung selama 2 jam. Meski sempat ada pengalihan arus lalu lintas, namun kini keadaan sudah normal kembali. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, dan perkara ini sudah ditangani oleh unit reskrim Polsek Cikande. Aparat PJR Serang Timur sudah mengidentifikasi mobil tangki yang terbakar di Tol Tangerang Merak KM 56, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Banten. Diketahui, mobil tangki itu adalah milik PT Pertamina, Persero. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil tangki itu terbakar pada Minggu 28 Mei 2023, pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Mobil tangki itu membawa 16.000 liter per talet, 16.000 dan 8.000 liter solar. Mobil tangki itu melaju dari arah Merak menuju Jakarta. Saat kejadian itu, petugas melakukan pengalihan arus lalu lintas. Wiratno menjelaskan, penyebab kebakaran tersebut masih diselidiki oleh kepolisian. Namun kata Wiratno, berdasarkan keterangan sementara dari pengemudi bernama Ridwan warga kota Cilegon, api tiba-tiba muncul dari tangki belakang. Saat ini api sudah padam pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pihak Pertamina Depot Grem, kota Cilegon, Subhan Fajri belum bisa memberikan penjelasan terkait kebakaran tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!